Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys, gimana kemarin kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin Buat ngebahas video-video penampakan bocil ketempelan Sekarang ini kita udah sampe ke part 12 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taro di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro As always, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy So ada seorang ibu bernama Martina Doi cerita kalau beberapa waktu belakangan ini Doi dan juga keluarganya itu sering ngalamin kejadian aneh di rumahnya Mulai dari ngedenger suara-suara yang sumbernya gak jelas Pintu rumahnya yang sering ngebuka dan nutup sendiri Sampai ada beberapa benda di rumahnya yang bisa bergerak tanpa ada yang menyentuh Karena ada beberapa kejadian aneh itu Doi itu jadi mulai parno Dan masang beberapa kamera CCTV di rumahnya Mulai dari ruang tamu sampai ke dapur Sekaligus juga ngebantu Doi untuk ngawasin anak laki-lakinya Tapi meskipun rumahnya udah dipasangin CCTV Masih banyak kejadian aneh yang terjadi disitu Perhatiin baik-baik Mama 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 Pas anak Martina itu lagi main PS di ruang tamu Tiba-tiba ada dua pintu rumah Martina yang bisa ngebuka dalam waktu yang bersamaan Dan otomatis kejadian itu bikin anak yang tadi itu bingung ya Makanya Doi langsung teriak dan manggil mamanya Tapi Doi coba buat abaikan aja kejadian yang tadi dan fokus buat main lagi Dan gak lama kemudian kursi yang Doi dudukin bisa ketarik sendiri ke belakang Sampai Doi jadi panik banget dan ngebanting joystick dan juga headphone-nya Keanehan gak cuman sampai disitu aja Di lain hari pas Martina lagi ngevakum karpet yang ada di lorong rumahnya Tiba-tiba ada sebuah kejadian yang gak kalah aneh yang terkam di kamera CCTV ruang dapurnya Perhatiin baik-baik Lagi-lagi ada sebuah pintu yang bisa ngebuka dan nutup sendiri Dan di waktu yang bersamaan tabung vakum dengan ukuran yang besar bisa terbang ke angkat ke atas dengan sendirinya secara misterius Dan otomatis ya pas Martina ini notice Doi langsung histeris dan mukul-mukul ke arah tabung vakum yang tadi Sampai akhirnya tabung vakum itu jatuh ke lantai dan Doi langsung buru-buru buat nyabut colokannya Video yang tadi tuh creepy banget men Tapi keanehan di rumah Martina gak cuman sampai disitu aja guys Di lain hari pas mereka lagi asik duduk-duduk di ruang tamu Tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin mereka berdua kabur ketakutan Perhatiin baik-baik Secara misterius gagang pintu depan rumah Martina bisa gerak-gerak sendiri Dan bahkan kalo gua zoom pintu yang tadi tuh sempet kedorong-dorong Dan otomatis secara refleks Martina ini langsung coba buat nyalain kamera handphonenya Dan pas Doi ini lagi fokus sama handphonenya Tiba-tiba kursi ungu yang ada di belakang mereka itu bisa geser sendiri Dan otomatis kejadian itu bikin mereka kabur ketakutan Tapi kejadian yang terakhir ini menurut gua yang paling serem Pas mereka coba buat lari Tiba-tiba pakaian Martina tuh seolah kayak ada yang narik Dan itu kerekam jelas banget di kamera Sumpah gua gak ngerti lagi apa yang sebenernya terjadi di rumah Martina ini Dan lu bisa liat sendiri ya Ekspresi mereka berdua itu bener-bener natural dan sama sekali gak keliatan kayak dibuat-buat So apakah keluarga Martina ini diserang sama sesuatu Atau ada alasan yang lebih masuk akal tentang kejadian aneh yang dialamin sama Martina Dan keluarganya tadi Gimana menurut lu? Goreng-goreng So ada seorang ayah yang ngajak anak laki-lakinya buat jalan-jalan malam Bareng dengan anjing pelituran mereka Mereka jalan-jalan itu gak jauh Cuman di sekitar komplek tempat tinggal mereka Dan malam itu si ayah itu iseng aja gitu buat nge-videoin anak laki-lakinya pake handphone Tapi tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin mereka shock Perhatiin baik-baik I think there's people in the sewer So we start running right Naturally we run straight into the creepiest house on the block I mean look at this thing That's a spooky house Yeah he loves this stuff I mean look at this house I mean windows are broken out graffiti all over it There might be a hole underground that leads right to the sewer Because you know Rowan's got his pinwheel and he loves it Man I'm telling you there's something in there I mean Rowan can smell it I mean Daryl Daryl can smell it What is it Daryl? Oh What is that? And Rowan hears it You know look at him Then my phone tweaks out of nowhere And then this happened Oh my light went out Whoa what is that? It's weird my light went out What is it Daryl? I can't see what is it? What is that? Nope I'm out Tanpa alasan yang jelas Anjing peliharaan mereka itu kayak mengendus-endus Kesaluran pembuangan air yang ada di dekat mereka berdiri Soal aduh itu kayak mencium sesuatu yang ada di situ Dan pas si anak laki-laki itu jongkok di atas saluran pembuangan air itu Tiba-tiba muncul sepasang tangan dari celah lubang saluran pembuangan air itu Dan otomatis kejadian itu bikin mereka panik dan kaget banget ya Padahal beberapa detik sebelumnya Si bapak itu sempet nyorot saluran pembuangan air itu pakai flash handphone-nya Bener-bener kosong dan sama sekali gak ada orang Dan pas gue coba buat slow-mo dan terangin video yang tadi Lo bisa lihat ya disitu bukan cuma ada satu telapak tangan aja Tapi ada tiga guys So pastinya kalau video yang tadi itu cuma settingan Misalkan ada orang yang sengaja ngumpet di dalam saluran pembuangan air itu Asli niat banget sih Karena at least minimal di dalam situ ada dua orang Apalagi lo bisa lihat sendiri Saluran pembuangan air yang tadi itu kecil banget Gue rasa kayaknya gak muat ya Untuk dua orang dewasa bisa ngumpet di dalam situ Tapi gimana nih menurut lo So ada seorang ibu yang ngebeliin sebuah mainan kamera untuk anak perempuannya yang berusia 4 tahun Nah suatu hari pas mereka berdua itu lagi sendirian karena suaminya atau ayahnya itu lagi bekerja Tiba-tiba pas anak ini mainin kamera itu Doi manggil-manggil mamanya Dan bilang kalau ada orang di fotonya Mamanya langsung bingung Dan coba buat ngecek hasil foto dari kamera mainan anaknya itu Dan ini yang terekam So I got my daughter this camera from Amazon for Christmas She's 30, almost 4 We're just hanging out at home today by ourselves My husband's at work She's been telling us she's been seeing somebody in her room She can't really sleep well She refuses to sleep in there We just moved to this house I never set the date or time on this camera Because it was just like a little play camera So she would quit taking her phones and taking pictures of herself Because she's at that age right now So we just like never set the time So she just took a picture And she says mommy look There's a man in the photo I said what? She said there's a man in my photo And I went like that real quick This just happened just like 5 minutes ago Like no one else is here It's just us Like I'm gonna have to change the date and time So I can get more pictures for y'all But look at that In this new house she says she's been seeing people Ada sebuah siluat bayangan hitam Yang terekam jelas di salah satu foto Yang dijepret kamera itu Padahal ibu ini bilang Kalau foto itu diambil baru aja 5 menit yang lalu Di lokasi yang sama Nah otomatis mamanya bingung kan Doi mikir takutnya itu ada orang beneran Yang emang masuk ke dalam rumahnya Yang berniat jahat ke mereka Tapi setelah Doi keliling dan Doi cek Keseluruh ruangan yang ada di rumahnya Disitu beneran gak ada orang Doi sama sekali gak nemuin ada orang lain selain mereka berdua So pastinya Doi jadi makin bingung Bayangan hitam yang tadi itu apa Apakah yang tadi itu cuman fenomena ilusi optik aja Yang kebetulan siluatnya menyerupai manusia Atau jangan-jangan sosok yang tadi itu adalah sosok penunggu rumah mereka Yang gak sengaja kerekam atau terfoto oleh mainan kamera milik anaknya So ada sebuah keluarga yang baru aja pindah rumah Mereka tuh membeli sebuah rumah yang udah tua banget Karena katanya usia rumahnya itu udah lebih dari 300 tahun Tapi karena rumah itu udah berkali-kali direnovasi Jadi masih layak untuk ditempatin sampai sekarang Mereka bilang kalau setelah beberapa lama mereka tinggal di dalam rumah itu Mereka tuh ngerasa kalau atmosfer rumah itu mulai gak enak Dan sering kali mereka ngerasa kalau barang-barang di rumahnya itu sering gerak-gerak sendiri Tapi mereka tuh masih gak yakin ya sama apa yang mereka rasain Jadi buat mastiin Mereka tuh mulai masang beberapa kamera CCTV di beberapa ruangan yang ada di rumahnya Dan suatu malam Pas baru aja mereka semua sekeluarga selesai makan malam Salah satu anak yang tinggal di rumah itu Lagi asik main laptop di meja makan Dan gak lama kemudian ada sebuah kejadian yang bikin Doi kabur ketakutan Terima kasih telah menonton! Tiba-tiba ada dua kursi di meja makan itu yang bisa geser sendiri Bahkan salah satunya itu sampai jatuh ke lantai Boca itu langsung ngelepas handphonenya dan kabur dari situ Dan masih di malam yang sama Kurang lebih sekitar satu jam setelah kejadian yang tadi Ada kejadian lain Sebuah gelas di meja makan itu bisa geser sendiri sampai jatuh ke lantai Padahal di bawah meja makan itu Lagi ada anjing keluarga ini yang lagi rebahan Nah di hari yang lain Sang ayah dari keluarga ini tuh ngedengar ada suara-suara yang bersumber dari bagian belakang dari rumah ini Karena Doi ngerasa gak enak Jadi Doi mulai buat cari sumber suara itu Sambil rekam pake kamera handphonenya Dan itu dari luar yang lain di sini Dan itu pun ada suara yang dari sana Dan itu tahu dia yang baru dari rumahnya Dan kita tahu menarik kita-orang yang di rumahnya Dan ada orang lain di sini I'm going to stay here I'm going to stay here, it's too soon I didn't come from this area but it sounded like footsteps Jesus Christ the door just closed did you see anyone? Richard, be careful guys, is there anyone in here? I don't think so no one behind the door hello, hello am I getting in here? hello there's no one in here that's creepy hello the door is really stiff on the carpet so you can't close the walls so how can it close? there's no window open you can move up the curtains is she the dust, dear? nothing she the dust, dear? yeah, I don't know let's get her out of here, guys come on guys, go on go pintu kamar yang ada di ujung lorong tiba-tiba bisa nutup sendiri padahal pas mereka semua masuk ke dalam ruangan itu disitu sama sekali gak ada orang selain itu, lo bisa lihat sendiri ya jendela di dalam kamar itu bener-bener tertutup rapat jadi sama sekali gak mungkin ada angin yang bisa nyebabin pintu itu bisa nutup sendiri kayak di video yang tadi bahkan si ayah itu juga sempat ngasih lihat kalau jarak antara celah pintu dan karpet itu bener-bener rapat bahkan untuk ditutupnya itu agak seret so agak mustahil pintu itu bisa nutup sendiri kayak di video yang tadi video yang berikutnya ini creepy banget tapi gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini karena sumber asli video ini yang misterius dan gue sama sekali gak tau siapa yang ada di video ini dan dimana video ini diambil so ada seorang anak balita yang sedang menangis dan merangkak di lantai tapi tiba-tiba ada sebuah kejadian yang creepy banget karena durasi videonya yang pendek gue pengen lo buat perhatiin video yang ini baik-baik tiba-tiba lampu yang ada di ruangan itu mati dan seketika itu juga kalau lo perhatiin ke arah kaki bocah yang tadi itu gerakannya aneh banget kaki doi bisa keangkat ke atas secara misterius padahal pastinya itu bakalan sulit banget atau bahkan mustahil untuk bisa dilakuin sama anak seumuran bocah yang tadi dan gak lama setelahnya bocah itu tuh kayak kerasa makanya doi langsung buru-buru buat ngedorong badannya ke depan dan mukanya kayak ketakutan setengah mati makanya kalau lo liat gerakan doi tuh kayak aneh banget seolah kayak ada yang ngelempar atau ngedorong doi dari belakang pas gue denger-dengerin juga di video yang tadi gue ngerasa kayak ada suara wanita yang ngomong pake bahasa Jawa tapi soal suara yang tadi tuh gue sendiri juga gak terlalu yakin ya karena suaranya tuh kayak samar-samar dan gak kedengeran terlalu jelas so coba deh kalau misalkan diantara lo semua ada yang bisa denger suara yang tadi itu lebih jelas please kasih tau gue di komen di bawah apa yang diomongin sama suara wanita yang ada di video yang tadi oke guys that's it untuk video kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax